Nasinya pulen, ada wangi ke wanginya, terus wangi rempah-repah yang kita masukin tadi Baik lagi sama gue Adek Hoerniawan, hari ini kita akan bikin nasi liwet Mudah, senang, enak, gampang, pake rice cooker Oke, apa aja bahannya, gimana cara buatnya, let's go Hal yang pertama kita akan tau kan, kita akan tumis bubunya Tapi sebelum itu, kita akan potong-potong Bawang merah, tinggal kita slice-slice aja Lengkuas Serai kita buang, belakangnya, atasnya, bagian keringnya kita buang Kulit bagian luarnya, kita buang juga karena kering Kita kasih minyak Dari sini, nah, ini kita pake teri medan Yang kecil-kecil, tidak perlu direndam Ini kita akan goreng kering Setelah kering, baru kita masukin bubunya Nah, ini menandakan terinya sudah kering Sudah tidak blubub-blubub minyaknya Ini kita akan saring, sudah coklat Oke, next Kita kasih minyak lagi sedikit Kita masukin semua bumbu-bumbunya Dimasak api kecil saja Dikasih daun salam Dikasih daun jeruk Dimek-mek Dikasih serai Dimek-mek Oke, bumbunya sudah mateng Kita matiin Next Kita akan pake rice cooker Rice cooker, oke Nah, ini beras yang sudah dicuci Kita masukin Satu Oke Kita pake dua cup Oke Nah, dari sini Ini terinya kita masukin Setengahnya Kita masukin juga Aromatiknya Lalu kita masukin airnya Tambahin air Seperti biasa Kayak kalian masak saja Kayak pake ini Pake apa namanya Ruas jari Dari sini diaduk Oke, airnya itu adalah Satu banding dua Jadi satu beras Dan dua air Tapi kalau kalian pusing Aduh gimana sih nakarnya Bla 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 Pake ruas jari aja Oke, udah gini Kita akan seasoning Kita kasih lagi terinya Tiga perempat Sampai mantap Dan ini Terinya udah asin Jadi Kadang gue suka nemuin juga Teri yang gak asin Itu juga ada juga Jadi itu kalian harus tes dulu Pas udah digoreng Ini asin apa enggak Jadi karena ini terinya udah asin Kita gak nambahin garam lagi Kita tinggal nambahin bumbu-bumbu Teman-temannya Tambahin gula Satu sendok teh Ini Menyedap rasa Kaldu jamur Pake kaldu jamur boleh Kaldu ayam boleh Kita pake Dua sendok makan Berica bubuk Setengah sendok teh Oke, diaduk-aduk dulu Jadi rasa si kuahnya ini harus asin Gurih Nah, ini kan asinnya gak terlalu keluar Karena kita gak nambahin garam Nah, nanti pas proses masaknya ini Asinnya ini akan keluar Dari si terinya ini Jadi Jangan terlalu asin Kalau kalian udah masukin teri ke dalam nasi Kalau kalian gak mau masukin teri Ya, ditambahin garam Dah, dari sini Tinggal kita masak di rest cooker Sampai matem Sudah matang Wangi Matang dengan sempurna Nyam-nyam Masih lipaterinya Udah jadi Teman-teman Kita akan cobain Dari pas dibuka rest cooker tadi sih Wangi Makannya pake telur asin Nah, play-play Enak banget Nasinya pulen Ada wangi ke wanginya Terus wangi rempah-rempah Yang kita masukin tadi Terus ada teri yang crispy Ditabur di atasnya Astaga Mau tau apa yang lebih menarik? Slow-mo Sampai jumpa di video selanjutnya Gitu aja resepnya Dan terima kasih yang sudah nonton Jangan lupa cek Semua resep lengkap Di deskripsi di bawah Oke Itu ikutin semua resep lengkapnya Diikutin aja Udah Gak usah dianahinin Ikutin aja Ya Ini buat pake telur ceplok Sampai terasi Ayam goreng Pake ikan goreng Kan pakat Terserah Bebas semuanya Enak Pokoknya Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton!